Intro Yo 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 what's up Sobat Juna Kalian ada yang pernah nonton serial yang judulnya Money Haze? Atau serial itu malah jadi serial favorit kalian? Gak heran lagi sih soalnya Money Haze bener-bener keren banget Ceritanya tentang sekelompok orang yang lagi dalam aksi perampokan bank gitu Kalian wajib nonton deh pokoknya Hmm by the way di dunia nyata ada aksi yang mirip-mirip sama serial Money Haze loh guys Bahkan aksi ini dilakuin langsung sama salah seorang petarung UFC Eh dan siapa tuh penasaran? Kuih simak video ini sampe habis biar gak kepo lagi oke oke? Eh tapi seperti biasa dong Ditekan dulu yuk tombol like, subscribe dan notifikasinya Biar gak ketinggalan video-video seru dan terbaru dari kita Kis-kis dari Junaway Kenalin namanya Lee Murai Doi adalah petarung MMA campuran Inggris-Maroko Dari jaman bocil Murai udah ngerasain yang namanya kerasnya hidup Pencurian, tindakan kekerasan, jual beli narkoboy udah jadi bagian hidupnya Murai Energi Murai juga sering meluap-luap Gak heran kalau kerjaannya ngajakin orang ribut Daripada gebuk-gebuk gak jelas, Murai mulai menyalurkan bakatnya ke dunia MMA Disitu, Doi bisa dapet cuan dari hasil adu gebuknya Mau dapet cuan yang lebih banyak, Murai pun mulai masuk ke panggung UFC Doi tanding di laga pertandingan UFC 46 yang diadakan Februari tahun 2004 Waktu itu, Murai berhasil ngalahin Jorge Rivera hanya dalam waktu kurang dari 2 menit Kunciannya emang joss sih, gak heran kalau Murai bisa menang semudah itu Sayangnya, itu laga pertama dan terakhirnya Murai di panggung UFC Tapi, selama ada di dunia MMA, Murai punya rekor 8-2-1-1 guys Dan pada September 2005, Murai harus berhenti dari karir MMA-nya Karena Murai ditikam hingga nyaris tewas waktu lagi berantem Badannya udah gak kuat kayaknya kalau harus gebuk-gebukan lagi Meskipun udah berhenti dari dunia MMA, Murai gak mau menyanyiakan kemampuannya Sayangnya, kemampuannya tersebut dipakai buat ngelakuin hal yang menyimpang dan salah banget Yap, Murai jadi dalang terjadinya perampokan bank yang ada di Inggris Kalau dibandingin sama Manny Hayes, tugas Murai itu 11-12 sama apa yang dilakuin The Professor So, mari kita flashback ke tahun 2006 di mana perampokan ini terjadi Tengah malam pada 21 Februari 2006, Murai ngajakin temen-temennya Buat merampok bank yang ada di daerah Town Bridge, Kent, Inggris No kaleng-kaleng, Murai nyamar sebagai polisi demi melancarkan aksinya Murai dan temen-temen lalu bergegas menculik Colin Dixon alias manajer bank yang waktu itu lagi mengendarai mobilnya Mereka menepikan mobil Dixon dengan cara menyamar sebagai polisi Setelah diculik, Dixon disandara dengan berbagai ancaman Karena gak punya pilihan lagi, Dixon akhirnya menuruti kemauan Murai Dixon ngasih akses buat masuk ke bank Murai dan temen-temen lalu masuk ke godang tempat penyimpanan uang yang akan ditransfer antar bank Gak pake babibu, mereka langsung ambil uang tunai 100 juta USD atau setara dengan 1,4 triliun rupiah Bisa dibilang, ini adalah perampokan uang tunai terbesar Bayangin guys, uang cash 1,4 triliun rupiah tuh sebanyak apa coba Kerennya, Murai dan temen-temennya berhasil ngerampok bank tanpa ada satupun cedera fisik Gak cuma itu, selama aksi juga gak ada adegan tembak-tembakan Perampokan yang cukup main aman ya Tapi ya tapi, tentu gak semudah itu Ferguson Sayangnya, Murai otaknya ketinggalan alias gak mikirin dampak selanjutnya Yup, duit cash 1,4 triliun itu mau ditaruh mana brother? Disakuin di kantong, jelas gak muat Dimasukin dompet juga gak cukup Akhirnya, Murai sok ngide nyimpen duitnya di lemari dengan harapan gak ketahuan Tapi, cerobohnya Murai gak selesai sampai disitu aja Entah apa maksud dan tujuannya, tapi salah satu anggota Murai malah ninggalin topeng, senjata api, dan duit cash di lokasi kejadian Gak cuma itu, salah satu kendaraan yang dipakai buat aksi juga mereka tinggalin lalu dibakar di tengah lapangan Nah, bayangin aja, tiba-tiba muncul cahaya terang benderang di tengah gelapnya malam Apa gak malah menarik perhatian dan bikin penasaran orang-orang? Memang betul, setidaknya kalau mau bertindak kriminal tuh harus pinteran dikit bro Lalu, gimana nasib Murai dan temen-temennya? Jadi, empat hari setelah kejadian, Murai dan satu temennya yang namanya Paul Ellen Kau ke Maroko Disana mereka mulai pake uangnya buat beli vila Obat-obatan Perhiasan bahkan biayain ayangnya operasi plastik Harapannya hidup jauh dari lokasi kejadian bakal adem ayam tentrem gitu kali ya Tapi, dasarnya bukan uang halal Ada aja kejadian yang bikin kelakuan mereka terbongkar 25 Juni 2006, Murai terlibat keributan di pusat perbelanjaan Melihat tingkah gak beresnya Murai, polisi mulai menggeledah rumah Murai And taraaa, polisi nemuin narkoboy dong guys Akhirnya Murai ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoboy Tapi, semakin diintrogasi, Murai justru ketangkap basah kalau doi adalah dalang dari perampokan bank di Inggris Waduh, emang ya, bau bangkai bakal tercium entah dimanapun nimpannya And yaps, Murai akhirnya dapat hukuman setimpal Yang awalnya penjara 10 tahun, naik jadi 25 tahun penjara deh Hahaha, rasain Waduh, waduh, waduh Kelakuan Murai bener-bener gak pantas buat ditiru ya guys Mentang-mentang jago gelut bukan berarti bisa disalahgunain gitu aja dong Mending ngevlog bareng sama mimin bang Lumayan kan malah menghasilkan cuan Kita ketemu di video-video lainnya ya guys Bye-bye